Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku Di video kali ini aku akan membuat Olahan pangsit pedas Ini tuh lagi tren, lagi viral gitu ya Dan ternyata tuh buatnya gampang banget Dan rasanya enak banget Cocok untuk cemilan sore-sore Atau menu makan malam kalian Oke mau tau cara buatnya, ikuti terus videonya ya Ya kalian jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel aku ya Karena aku masih butuh banyak bukungan dari kalian Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan video terbaru Oke ini bahan-bahannya Aku gunakan daun bawang Pengganti bumbu-bumbu yang lainnya Kemudian ada jamur kuping Ada dada ayam filet Wartel Telur Dan juga tepung kanji Jadi tuh sayur-sayur ini nanti Fungsinya dia untuk menambah volume Jadi dia gak kebanyakan kanji gitu ya Oke pertama kita akan campurkan semua bahan Kecuali tepung kanji Tepung kanji itu nanti dia masuk di akhir ya Ini ada bumbunya Jamur kuping Bumbunya tuh cuma bawang putih Dan juga Bawang goreng aja Dan ini tuh ada dimasukin Kecap ikan juga Biar enak Dan juga minyak wijen Tapi minyak wijennya mohon maaf Malah gak Enggak ke-record ya Tapi nanti di resep lengkap Ada di deskripsi box Nah setelah kita chopper halus ya Sekarang kita pindah wadahnya Karena kalau dengan choppernya aja Kita gak muat Kita bersihkan pisau-pisaunya Hati-hati Karena pisaunya tuh tajam Kan sayang ya Adonan yang nempel kayak gini Nah ini setelah semua adonannya Kita Ini ya Kita tuangi Tepung kanji semuanya ya Kita campurkan aja Dan nanti akan kita Ulenin dengan tangan Ini kanjinnya Kita campur di luar Kalau misal kita Campur di chopper Nanti tuh chopper kalian Akan cepat rustak ya Karena ini tuh berat banget Jadi kita ulen aja Pake tangan Sambil diremas-remas Pastikan tidak ada Tepung yang bergerindil Nah ini aku rasa Udah cukup tercampur rata ya Adonannya ya Sekarang akan kita Masukkan ke dalam kulit pangsit Ini aku gunakan kulit pangsit Ukuran 10x10 Cuma kulit pangsit ya Karena yang mudah dicari Di pasar Cara ngelipatnya Kurang lebih seperti ini Kalian ambil sedikit adonan Kurang lebih 1 sendok makan Agak dileterkan Ditemukan Kemudian ditakuk Seperti ini Jangan lupa dilem Menggunakan air Lakukan sampai adonan habis ya Ini kurang lebih jadi 45 pangsit Nah ekonomis banget kan Nah kalau misal Udah jadi nih Kan kita kukus Jangan lupa Kukusannya dikasih minyak Supaya nggak lengket ya Jadi langsung Masihkan adonan pangsitnya Seperti ini Disusun Kita olesin Sisi-sisinya Supaya dia Nggak lengket Kita olesin dengan minyak Kalau kukusannya udah penuh Kalian tinggal panaskan Di api kompor Tapi jangan ditutup dulu ya Kita tunggu Sampai airnya mendidih Seperti ini Nah udah ada uapnya kan Biarkan kulit pangsitnya Itu terkena uap air Supaya nanti tuh Kulitnya ini Mateng Nggak kering gitu ya Dan jangan lupa Kita percikan air Supaya kulitnya juga Lebih lembut nantinya Lebih lembut Mateng Dan juga nanti Dia tuh Nggak lengket Satu sama lain Sambil menunggu matang Kita bisa siapkan Untuk sambalnya Nah ini ada cabai rawit setan Bawang merah Dan bawang putih Nanti untuk takaran lengkapnya Ada di skripsi box ya Ini kita Haluskan Dengan blender Atau ulek juga boleh Kurang lebih Seperti ini ya Kita kembali lagi Ke pangsit Kalau udah bau pangsit Udah bau ayam gitu Kalian matikan aja Jangan kelamaan Nanti lembek Nah selagi Masih panas kayak gini Kalian langsung Keluarkan pangsitnya Jangan tunggu dingin Kalau misal Ditunggu dingin tuh Nanti dia malah Lengket nantinya Nah kita Angkat Satu-satu Kalian bisa lihat Nggak terlalu lengket kan Dan kulitnya tuh Bisa mateng Dan tetap lentur Nggak kaku Nah kita Panaskan Bumbu halusnya Karena tadi Menggunakan air Untuk menghaluskan Ini kita Susutkan Airnya dulu Setelah susut Baru kita Tambahkan minyak goreng Untuk menumis Pastikan Bumbunya Sampai matang ya Supaya Nggak langu Karena ada Bawang merah Dan juga Bawang putih Setelah itu Setelah itu Kita tambahkan Sekitar 150 ml air Kemudian ada Ini Saus Korean ya Kalau misal Tidak ada Kalian bisa gunakan Saus hot lava Merica bubuk Jangan lupa Gula garam Dan juga penyedap Serta kita Tambahkan Kecap Ikan Nanti Kalian bisa Lihat Aromanya Enak Dan Rasanya Pedas Kalau Misal Dibikin Kuah Juga Bisa Kalian Tinggal Tambahkan Air Di Bumbu Yang Tadi Airnya Sesuka Kalian Nah Bagaimana Gampang Banget Bikin Bangset Pedasnya Bisa Jadi Dua Mau Jadi Goreng Maupun Kuah Bisa Banget Oke Sekian Video Dari Aku Semoga Kalian Suka Dan Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh